Halo Nookris123 lagi disini dan ya, hari ini kita bakal bahas deck Walking Wake EX, salah satu Pokemon Ancient EX yang kalau dibandingkan dengan temen-temen seperjuangannya, Pokemon EX Ancient lainnya, dia tuh paling keliatan biasa aja selain aku jelasin nanti kenapa alasannya, juga aku jelasin cara mainnya ya deck ini oke, kita langsung mulai saja ke videonya kita langsung ke pertanyaan pertama yaitu, apakah deck ini F2P seperti biasa ya kalau kamu tanya F2P, dilihat dari 3 segi, yaitu dari budget, forma, dan ke universalan atau apakah kartu-kartu di deck ini bisa dimainkan di deck lain atau nggak dan bisa aku jawab, deck ini tidak F2P sama sekali, bener-bener nggak F2P aku jelasin dulu, karena dari segi budget dia mahal ya kamu perlu 4 Walking Week, di deck ciptaanku ini, aku main 4 bukan 3 itu satu bijinya 600 kredit, terus tambah 2 Valkia, satu bijinya 750 kredit habis itu kamu perlu Valkia Vistar-nya juga, itu 1.050 kalau satu kartu Vistar berarti 2.100 ya, agak mahal terus kamu masih butuh arti kuno itu 425 jadi jujur aja agak mahal ya Pokemon yang deck ini kalau kamu banyak nggak punya materialnya di deck ini nggak aku saranin karena agak mahal, terus kalau dibandingkan dengan performanya deck ini performanya beneran di tengah, menurutku nggak bagus, nggak jelek, dalam konteks rank, bukan casual loh ya bener-bener di tengah, kenapa aku jelasin, nanti aku jelasin lebih dalam lagi ya karena ini deck air, deck air sekarang lagi melempem ya karena banyak deck listrik, terus apalagi Iron Hands itu tambah di buff ya dengan adanya Iron Crown sekarang makin banyak yang pakai, apalagi itu deck gratis di battle pass jadi, ya deck ini nggak punya harapan kalau ketemu deck listrik nanti aku jelasin lebih lengkap gitu jadi performanya bener-bener biasa aja dan nanti ada satu isu lagi yang ada di deck ini ya terutama di kartu Walking Week-nya, di mekanik kartunya tuh habis itu kalau dari universalnya, deck ini juga nggak terlalu universal kombinasi yang aku tau di deck ini cuma sama Valkia habis itu sama Kloff, udah itu aja, nggak pernah lihat deck lain gitu yang punya Pokemon Walking Week di deck-nya ya aku lihat Lost Book aja nggak ada gitu karena ya emang Walking Week ini agak kurang kalau kamu comboin sama Lost Book juga jadi, tidak F2P kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya yaitu apakah deck ini beginner friendly atau gampang untuk pemula bakal aku jelasin dengan menjelaskan cara mainnya iya, deck ini gampang, dimainkan nggak terlalu susah karena kamu cuma perlu menggunakan Walking Week sebagai penyerang utamanya pakai catharsis roar, 120 damage, terus 120 damage lagi jadi total 240 kalau kamu bisa ngasih, Pokemon aktif musuh itu efek special condition ya yaitu poison di deck ini, nanti aku jelasin ability asurcees ability-nya ini bagus karena membuat serangannya Pokemon ini jadi serangan seret yaitu serangan yang nggak bisa di-block sama musuh contohnya kayak ini, Mimikyu Mimikyu ini kan, dia tuh punya ability yang bisa nge-block serangan kan dari Pokemon EX nah, kalau kamu nyerang pakai catharsis roar dengan ability Walking Week yang aktif serangannya tetap tembus, Mimikyu tetap langsung mati dengan serangan itu gitu, jadi bagus banget dan kamu ngasih role untuk naruh special condition tuh dengan temennya yaitu Broodbonnet kita pakai ability-nya Toxic Powder kalau Broodbonnet ini punya Ancient Booster Energy Capsule ketempel di kartu ini kartu ini, yaitu ini ya, tool ini itu dia bisa pakai ability-nya ini, Toxic Powder lalu kamu bisa membuat kedua Pokemon kita jadi satu Pokemon aktif kita dan satu Pokemon aktif musuh itu kena poison, jadi Walking Week-mu bisa 240 damage terus-menerus ya gitu dan kalau kamu nggak mau Walking Week-mu itu di-poison ya tinggal tempel Ancient Booster Energy Capsule aja ke badannya dia karena selain ngasih 60 HP, Capsule ini juga nge-recover Pokemon Ancient dari semua special condition gitu, jadi bagus dan Palkia, Palkia ini lebih dipakai support-nya sih support-nya sih sebenernya, yaitu Star Portal dia bisa naruh 3 energi dari Thresh ke Pokemon Air kita sesuka kita gitu tapi kalau kamu mau pakai dia sebagai penyerang ya boleh-boleh aja ya subspecial itu juga sakit damage-nya ya terus gitu-gitu aja mainnya dan kalau kamu manajemen energi yang bagus kamu bisa kayak gini, itu Walking Week-nya siap nyerang Palkia-nya siap nyerang, jadi bagus banget jadi nggak terlalu susah deck ini kalau deck ini aku rekomendasikan untuk pemula memang kita ke pertanyaan selanjutnya ya yaitu apa yang membuat kartu ini yaitu Walking Week EX jadi kelihatan biasa aja dibanding Pokemon-Pokemon Ancient lainnya dan menurutku jawabannya itu ada dari kitnya dia sendiri, dari kartu ini sendiri karena agak aneh sih menurutku, kitnya agak nggak cocok buat meta sekarang kenapa? karena Katar Scissor ini kalau kamu mau nambah 120 damage artinya nambah 100% damage lagi kan itu kamu harus ngasih Pokemon musuh efek ya dan efek yang paling gampang itu dari Brood Bonnet kan dan Poison, dan sayangnya di meta sekarang itu banyak Pokemon Ancient juga berkeliaran contohnya Haru-Aringmon, Raging Bolt, Koraydon ini, Goaching Fire, dan lain-lain gitu dan otomatis kalau mereka pakai Pokemon Ancient mereka juga pakai Ancient Booster Energy kan pasti ditempelin ke Pokemon Ancient mereka yang artinya apa? Poisonnya Brood Bonnet nggak mempan ke mereka gitu jadi otomatis langsung bakal bisa membuat damage loss buat walking weightmu, yang awalnya bisa 240 bisa tiba-tiba jadi 120 untuk serangan yang harganya 3 energi walaupun dia bisa tetap serat damage ya jadi itu kurang banget dari sisi itu lalu yang kedua, itu dari ya sepertinya kalian sudah bisa tebak ya itu dari listrik, tipe listrik tipe listrik ini adalah tipe yang lagi meta-metanya ke Pokemon listrik terutama Miradon dan teman-temannya ya dan terutama kartu ini ya, ini kartu yang membuat kartu ini semakin jelek gitu Walking Weight, Iron Hands dia bukannya tambah di nerf, tambah di buff dengan adanya Iron Crown jadi aku bisa bilang kalau deck ini atau Walking Weight itu ketemu deck listrik udah pasti auto loss 90% kalah gitu jadi itu adalah 2 hal yang membuat kartu ini kelihatan biasa aja yang gak jelek, tapi gak bisa kelihatan bersinar diantara teman-teman EX Ancient lainnya kita ke pertanyaannya, yaitu kenapa kamu lebih memilih Radian Green Ninja sebagai Pokemon Radian daripada Radian Snissler gampang banget jawabannya karena Radian Green Ninja ini memberi 1 hal yang gak bisa dikasih dari Snissler yaitu konsistensi karena dengan Radian Green Ninja kamu bisa buang 1 energi terus ngambil 2 kartu, jadi dia buang energi terus membantu menggali kartu buang energi itu penting buat Abam selain buat nyari kartunya dia penting banget buat Profesor Sada Vitality ini bisa maksimal karena kan dia nempelin energinya dari Thresh Profesor Sada Vitality dan memang kalau kamu pakai Snissler bentar, kalau kamu gak tau Snissler itu yang ini ya itu damage outputnya bisa jadi besar karena Pokemon yang kena racun dengan ability-nya Radian Snissler ini ditambah 2 damage counter jadi Broodbonnet itu gak ngasih 1 damage counter aja dengan poison-nya tapi jadi 3 di tiap turn-nya memang itu bisa jauh lebih besar tapi gak konsisten jadinya jadi kamu kesulitan untuk membuang energi Profesor Sada mu sulit dipakai terus kamu gak bisa gak lead-deckmu jadi Radian Green Ninja lebih kurekomendasikan untuk hal ini dan tenang aja aku punya solusi buat memaksimalkan damage-nya dengan Pokemon-Pokemon-nya yaitu kita masuk ke Tensite-nya ya yaitu gimana cara maksimalin damage dari deck ini gitu pertama dari temennya arti kuno ini kita pakai ability eye symbol-nya semua basic Pokemon air di play itu accept any arti kuno jadi arti kuno-nya sendiri gak bisa ngebuff dirinya sendiri itu bisa ngasih 10 damage tambahan ke Pokemon basic airmu yang nyerang gitu yaitu walking back-nya dan gak sampai itu aja arti kuno-nya bisa di stack artinya kamu pakai 2 arti kuno di arena damage-nya nambah 20 gitu jadi walking back-mu bisa jadi 260 plus kita bawa stadium yang ini perilous jungle ini during Pokemon check-up taruh 2 damage counter tambahan ke Pokemon kita dan musuh tapi kita kan gunanya buat nyerang musuh ya berarti musuh gitu yang non-dark type ya berarti kalau misalnya roaring muntung gak bisa sampai cari satara gak bisa pokoknya non-dark type itu kamu kasih 2 damage counter tambahan dari Pokemon yang sudah poison jadi kalau kamu hitung matematikanya ya berarti kalau katalisis roar ini aktif maksimal 240 damage kamu punya 2 arti kuno ditambah 20 damage jadi 260 lalu kamu tambah efek racunnya jadi 30 ya karena akan totalnya 3 damage counter jadi 290 itu kalau keadaan paling oke-nya si con paling oke itu damage maksimumnya dari walking week ini bisa jadi 290 jadi gitu cara maksimalkan damage-nya dari deck ini oke kita ke pertanyaan terakhir yaitu gimana komposisi Pokemon yang bagus di arena kayak gini ya jadi walking week langsung taruh di aktif palkia sebagai supplier energi tapi bisa dipakai buat nyerang di bench game 1 habis itu pakai radean greenje dari awal jangan takut untuk buang energi karena kita punya profesor sarda pastikan 3-4 energi air tuh seolah ada di trash ya dari awal game secepat itu aja habis itu taruh walking week cadangan lagi satu lalu satu brood bonnet buat ngeplay poisonnya kan ini poisonnya habis itu satu slot sisanya tuh fleksibel mau taruh arti kuno juga boleh mau taruh apapun juga boleh lihat keadaan udah gameplaynya gitu aja komposisi Pokemonnya sesimpel itu dan kamu udah bisa main dengan lancar oke kita langsung main aja di rank kita langsung ke gameplaynya ya dan wow oh ini kita lawan golding upali adek ya oke ini cukup Apple to Apple karena dua-duanya nggak punya keunggulan terhadap kelemahan musuh ya oke dia pakai prime catcher juga diawali pakai Palkia oke so ya walking week aku bakal tetep taruh di aktif nggak aku pindah kita sayangnya harus maju kedua tapi ya kalau dengan gitu kita bisa pakai profesor sarda vitality dan kita darton vessel jadi good nggak apa kita ada townstore juga buat nyari capsule ya jadi bisa lebih tanky lah ya kayak walking weeko gitu oke dia nyiapin empat gimme goal what the hell bener-bener all-in orang ini oke eh so gini boss let's go eh next ball bakal ku buang aku nggak perlu oke buang ultra ball ultra ball ini buat apa ultra ball untuk mencari Pokemon aku nyari apa ya Polkia lalu next ball nya itu buat nyari working week lainnya yaitu ini kalau kita pakai townstore buat apa buat mencari kapsul kita buat ngeboof ngeboof ngebuff HP nya jadi 280 Profesor ada maksimal karena ada dua energi kan let's go satu energi lagi please dikasih dua let's go oke berarti kita udah siap nyerang di next turn dan kita end aja next turn aku bakal pakai arven sih aku perlu buat nyari booster lagi sama nyari item ya entah itu next ball saya bakal ngambil next ball nya gitu dan yang kita lihat apakah dia bisa nyerang sekeras itu ya apakah 280 ini bisa di one hit ke oh kita nggak tahu karena menurutku belum bisa sih karena di awal itu gimme goal itu kan harus membuang banyak energi supaya dikembalikan sama energi retrieval nya nah kalau misalnya nggak ada energi di hand berarti otomatis damage nya bakal ngedrop gitu makanya polkia itu jadi temennya gimme goal atau gold dingo karena polkia itu bertugas lain buat nyupport energi kebadanya sendiri gitu terus dia sebagai penyerang utama yang handal gitu di penyerang bukan penyerang utama penyerang pertama sorry penyerang pertama di deck ini ya karena gimme goal ya seperti yang bilang dia perlu di setup dulu trouble ini buat nge-stummon gold dingo nya pasti oke dia buang polpet oke berarti orang ini lumayan lumayan dikit ya karena asumsi ku orang bawa polpet itu buat ngambil bosnya lagi asumsi ku untuk sekarang gitu jadi mungkin bosnya cuman satu atau dua mungkin oke polkia nyerang oke kalau polkia nyerang aku jelas nggak mati karena maksimum damage-nya polkia ini 260 itupun aku masih 0-3 di bench jadi 200 damage dan kita sayangnya juga nggak bisa nge-nockout palkiannya dalam sekali pokoknya tapi ya udahlah gitu daripada kita nge-nockout yang kecil-kecil kayak gimme goal agak rugi menurutku oke palkiannya juga belum ketempelan energi dan belum ada tanda-tanda energi dibuang jadi kemungkinan palkian juga nyerang dan itu bagus bakal kita langsung serang aja kalau gitu barang kita masuk kedua lebih tapi setapnya kita lebih bagus justru Oke dia nggak nyerang good oke seperti tukaan arven ah sama ya booster ya eh townstore ambil lagi ambil aja selalu ambil jalan-jalan stor itu sebanyak mungkin loh waduh habis itu gue radegan gini ninja ada gini jagut ah konsil kartu oke arti kuno Oke arti kuno nih aku pakai sih karena kan 240 ditambah satu lagi dari di blitbonnet terus kan 250 berarti kurang satu satu itu bisa dari arti kuno nya yaitu 330 Oke kita masih belum bisa nyerang full karena blitbonnetnya belum ketemu sayangnya tapi yaudahlah toh ya juga enggak matikan palkiannya segera kita gebuk sekeras apapun juga enggak mati tapi next-endah masih mati gitu aja harusnya aku ambil berponet dulu tadi tapi yaudahlah jadi tadi kupikir pagi atau lebih urgent ya ternyata enggak so dengan gini next-end aku bisa pakai profesor sadar lagi dengan pakai radian grinja main aku lebih suka bilang aku kan bilang lebih suka radian grinja ya karena flownya dek ini jadi lancar dengan radian grinja tuh kita bisa pastikan profesor sadar itu bisa digunakan maksimal daripada sinister ya emang damage outputnya bisa lebih besar tapi menurutku itu ada ruginya juga gitu dan iya kabar baiknya kita belum pakai abilinya apalagi ya gitu jadi bagus Oke berarti mungkin rasanya grinja dibunuh disini koin bonus dia cuman bisa ambil tiga kartu dua kartu jadi tiga belum lagi harus nempelin satu energi yang buat nyerang ya rasanya dia cuman buat tap Oh iya ya tapi ya dia takutnya kalau dia narik palkia gitu eh nanti paling aku bisa one shot dia makanya dia naruh radian grinja yang sama sekali nggak bisa nyerang tapi kan harusnya di naruh arti nariknya arti kuno ya tapi ya udah lah kita nggak apa-apa kita ada energi disini kita mundurin langsung aja santai lalu pakai Profesor sadar oke oke tapi Profesor sadaku ini kan cuma bisa pensi jadi rasanya konsil eh kalau konsilkan malah nggak bisa mundur nanti jangan-jangan atau kita Profesor sadar dulu iya iya kita Profesor harus sadar dulu aja betul-betul waduh kok jadi semua nih kemungkinan ringgirin jago mati dong kalau gini karton Vessel berarti di misalnya udah 50 maksimal 50 belum mati radian grinjaku tapi kita lihat lagi nanti ini gameplaynya seru ya oke ya rasanya bakal kusada dulu deh apalagi kalau radian gelinjau nggak mati rasanya kusada dulu karena aku enggak perlu ngecas dua energi dua energi ke masing-masing satu ke dua Pokemon ini karena working with ini udah tiga energi yang ngapain nempelin energi over itu oke enggak mati seperti perkiraan gue dan ya jobdesk kita cuman perlu nyari itu oke perusahaan let's go oke oke dan ya kita Profesor sadar aja set semoga dapet switch ya atau bonnet lah minimal oke oke nice dapet switch oke let's go masih bisa mati berarti eh 130 oke oke eh waduh berarti kita harus siarang pakai palkia satu-satunya jalan ya berarti konsil kat ya karena kita dapat switch juga oke nah semoga bonnet nice dapet berarti kita udah bisa matiin serangannya musuh ya eh tempelin dan sini jangan lupa switch eh switch nice kita kasih efek poison dulu nah akan jadi 200 jadi 250 seranganku dan perilous jungle ini worth it enggak ya pakai aja dululah siapa tahu dia jadi nggak bisa bisa membuang itu ya kartu ya ini jadikan wakil vstar dulu biar aman eh dia nggak bisa nyari tool sorry lalu katalisis store 250 sisa 10 nya tuh dari berbonetnya mati dia tetap oke 30 sorry karena ada perilous jungle nah makanya aku tambah nggak pengen pakai Radian semester kan karena kita punya stadium yang punya efek mirip kayak Radian semester bukan mirip sama bahkan cuman ya batasannya non dia nggak bisa ngaktifin efeknya ke Pokemon dog gitu aja channel itu lebih enak sih kalau next dan kita the boss aku bakal pasti boss ini ya palkia vstar kalau nggak gitu ya aku tinggal pakai prime catcher kan selesai ada masalah oke dan ya palkia aku bisa misalnya walking week win mati tinggal setup alkiah itu selesai bisa aku bilang game ini udah ada di tangan kita gitu udah enggak ada yang bisa ngalahin kita lagi udah nah kecuali dia punya suatu yang seperti biasa enggak kita kita sulit untuk pikirkan ya oke nih Adua booster capsule ku itu nyangkut dipres ya what the hell berarti rasanya waduh dia buang apa itu oke heavy ball nya enggak papa kebuang oke Sprott ya oke mungkin dia nggak mau aku kan recycle energy itu kartu apa sih Oh item ya ampun makanya dia kok buangnya kartu yang nggak berguna juga tak liat buang item kayaknya nggak mati di walking week ini kalau walking week nggak mati ya udah aku pakai sampai sematinya ya walking with bahkan kita nggak perlu support para kia udah di momen ini anak manajemen kita sudah bagus kita pakai Radian Green Ninja Profesor Sada Radian udah gitu hmm oke kamu butuh enam energi di hand sementara hanya ada empat nggak mungkin mati nih aku yakin aku nggak mau palkiannya bisa start portal ya Jadi kalau dia belum start portal langsung tarik aja pake boss pake boss toxic powder oke eh dan ya kita katal katar sisror dan berharap dapat booster ya aku butuh booster peluang kita dapetnya 50% semoga dapet nice dapet cuman dapet energi juga let's go ya lalu ya berarti kalau walking week mati ya sudah tinggal pakai walking week lagi dia nyerang tak serang langsung wali ke juga jadi gamenya udah selesai nih bisa kubilang ini berarti perfect ini kombinasinya kita pakai kita bener-bener maksimalin demikian kita ada perus jungle kita ada arti kuno juga bahkan kalau perus jungle-nya dibuang dan aku naruh arti kuno dia tetap mati karena demikian juga jadi 270 kita nggak perlu perus jungle lagi ini gameplaynya sekali aja deh karena udah cukup ini udah sangat menggambarkan cara pakainya dek ini ya gitu bahkan tapi pakai supportnya pagi ya gitu ini kalau walking mati tinggal aku star portal aku bisa ngisi satu walking week lagi dari kosong energi saya penuh lagi bahkan oke energi travel Oke enggak apa nah ini baru dia mulai sakit karena energi air Oh iya si energi air betul yang dibuang energi air lupa aku nah makanya paling itu dipakai di deck ini karena dia bisa nyerang cepet ya dari awal game sementara holdingnya butuh setup dulu gitu oke bos dia mungkin nyari bonnet nah itu kan ketebak banget nggak apa-apa karena kita ada bonnet lagi enggak sih ya aku ingat tuh bonnet kita tinggal pakai ultra ball oke enggak apa-apa so ya udah menang ini kita penting enggak jadi pakai dua arti kunai karena yang dia serang bonnet pakai ultra ball untuk dapat booster tadi kemol keweknya dibuang saja karena kita tidak pakai bonnet let's go tempelin tempelin kapsulnya enggak perlu sudah terus ya kita tinggal sikat aja blogiweknya satu Pokemon Pokemon Ngao tiga Pokemon sendirian let's go udah ini game itu selesai kita ambil dua press kan nah dia mati karena efek poison A3 dan ya selesai Oke segitu aja gameplaynya eh jadi ya semoga itu bisa membantu kalian ya kalau yang kalian tertarik main working week ini salah satu deck yang kubuat semoga bisa membantu dan terima kasih sudah menonton tapi terutama terima kasih sudah mendengarkan